Bek andalan tim nasional Timnas Indonesia, Miss Hilgers dikabarkan mengalami cedera usai membela timnya, FC2NT melawan Willem II di pekan ke-11 Liga Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 malam WIP. Dalam laga tersebut, Hilgers bahkan langsung ditarik di awal babak kedua setelah sempat terlihat kesakitan di babak pertama, seperti biasanya, Hilgers merupakan pemain andalan FC2NT di lini belakang. Ia langsung dimainkan di menit pertama dan tampil apik menjaga pertahanan tim berjuluk The Tuckers tersebutannya saja, pada menit ke-38 Hilgers sempat terkapar dan kesakitan usai berduel dengan pemain Willem II. Keputusan pelatih FC2NT, Joseph Osteen di menit 46 menarik Hilgers akan memberitahukan bahwa Hilgers benar-benar cedera, apalagi salah satu akun fans FC2NT di media sosial X, mengabarkan bahwa Hilgers benar cedera. Jika itu benar, maka menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia Hilgers menderita cedera di ruang ganti, bunyi pernyataan dikutip minggu tanggal 3 November tahun 2024. Usai laga, Hilgers terlihat baik-baik saja dan tak ada masalah pada kakinya. Namun, sejauh ini pihak FC2NT pun belum memberitahukan apa-apa mengenai kondisi back andalan timnas Indonesia tersebut. Jika sampai cedera, yang paling pusing jelas adalah pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong. Sebab semenjak berhasil dinaturalisasi, Hilgers selalu menjadi pilihan utama STY di dua laga terakhir timnas Indonesia, yakni saat tahan Bahrain 1-1 dan kalah 1-2 dari China, selanjutnya, Hilgers kembali dipanggil untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil Sinta Eeyong, paling dekat timnas Indonesia akan menyambut Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 15 November tahun 2024. Tentu diharapkan kondisi Hilgers baik-baik saja agar tetap bisa debut di SUGBK.